Aku selalu ingat apa kata bapakku Terjang, terjang, kamu jangan takut Tapi kamu juga Cerita ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMA Dan ketika sekarang ini sedang liburan semester Aku berserta kawan-kawanku menikmati liburan ini dengan riang gembira Suatu saat kami kumpul bareng di suatu tempat di kota ini yang sangat terkenal Dengan julukan Simpang Lima Kami sepuluh orang Dengan motor ada lima Jadi masing-masingnya saling boncengan Menikmati malam yang indah Dimana keramaian di kota ini terpusat di Simpang Lima ini Namun saat itu tentunya tidak seperti Simpang Lima yang sekarang Namun sudah menjadi kebiasaan Dan para remaja bahkan orang tua pun Untuk sekedar melihat situasi kota dan keramaian Baik motor maupun orang-orang dan beli jajanan-jajanan kuliner-kuliner yang ada di situ Kami goyonan Apapun kita bicarakan Biasa anak muda Wish Ngomong ke cewek Ngomong ke macem-macem Tapi gak pernah ada yang ngomong ke pelajaran Dan waktu itu adalah pukul seputar setengah dua belas malam Kita ngobrol di situ sudah lama Sudah sejak seputar jam delapan Dimana datang satu persatu Ngumpul bareng di situ Janjian sebelumnya Yang saat itu juga tidak ada HP Yang punya telpon saja hanya satu orang temanku Karena anaknya orang kaya Pas setengah dua belas ada satu temanku yang nyeluk Yuh enak idulah ngomong my Ratno hayu Itu Wah Gayung bersambut Semuanya bilang Yuh 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 Hayu Hayu Oke Oke Wala Padahal Rumahnya si Ratno itu ada di Doja Jadi satu jarak yang disini juga cukup jauh Lagi pula sudah setengah dua belas Satu temanku Kapan Kapan wayu Gak apa-apa Kalau di desa itu senang orangnya Kalau didulani Walaupun kapan pun katanya Ya sudah Semuanya sambut Dan akhirnya sepakat Oke Akhirnya kita Bersepuluh berangkat Dengan lima motor Wung 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 Kita berangkat Untuk menuju ke Sebuah kota di kabupaten lain Yang namanya Mboja Sudah kita lewati Perjalanan Di dalam kota Ramai Lampu gemerlap Walaupun saat itu tidak seperti sekarang Namun Juga Lampu-lampu memancar dengan indahnya Di kota ini Tiba sampai di suatu daerah Yang namanya Jerakah Ya Namanya Jerakah Kita belok kiri Untuk menuju ke Kota temanku Desanya temanku Akhirnya kita lewati jalan Yang tadinya Terang-benderang Kita memasuki Satu wilayah yang Benar-benar sepi Benar-benar sepi Kita lewati Di disitu Bilang ya Satu bilang begini Yang lain juga bilang ya Sudah kita memasuki Di suatu daerah Akhirnya kita memasuki daerah Yang namanya Alas Karet Namanya apa Aku juga tidak tahu Namun disitu Namun disitu Panjang banget Dimana isinya hanya hutan 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 karet Yang panjang sekali Terus jalan Namanya anak-anak Namanya anak-anak Mating berengok Yang teriak Teriak Ya tidak ada yang dengar Namanya sudah malang Apalagi di tengah hutan Suatu ketika Temanku yang belakang sendiri Berlari Ngebut Ngejar ke kita Bilang Ada pocong Dengar gitu Motor kita Tarik kencang-kencang Padahal kita semua Ya pada tidak tahu Hanya teman saya saja Yang bilang Ada pocong Sudah lari Kita Kencangkan Ngebut Ya motor zaman itu Ngebutnya Ya mungkin tidak Seperti sekarang Namun ya tetap Kencang juga Terus Saling mendahului Wah seperti galapan Malam-malam Seperti orang Kesetanan Kendir Terus kita berpacu Sampai akhirnya Melewati hutan itu Dan akhirnya Sudah terlihat Rumah-rumah Satu dua Dari penduduk Kita jalan terus Untuk menuju Ke desanya Temanku Si Ratno ini Akhirnya di suatu gang Dimana jalan itu terjal Kita Menuju ke rumahnya Wung 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 Rame sekali Kita masuk Ke rumahnya Halamannya luas Namun Disitu Tidak ada lampu listrik Yang ada di teras rumah itu Adalah lampu Tinting Tinting Lampu Tinting Lampu Yang dari Minyak itu Yang terbuat Dibuat dari Apa Kaleng Kaleng terus dibuat Pakai dop-dop sepeda itu Nah itu Namanya Anak-anak Mencari Ya tidak Kulanun Kulanun Ya mungkin Juga di dalam Belum tentu Sudah tidur Sampai disana Seputar Setengah Satu Akhirnya Dibukakan Oleh Bapaknya Oh iya Wung Udah malam Tapi disambut Dengan baik Tadi Bener Kata Temanku Orang Di desa Kalau Dimainin Mesti seneng Kapanpun Betul Ternyata Temanku Si Ratno Belum tidur Wah Udah Ketemu Rame Rame Sekali Akhirnya Apapun Yang ada Di rumah Itu Dikeluarin Makanan Buah-buahan Dan tentunya Juga Kopi Hahaha Ngobrol Sana Sini Sana Sini Ngobrol Sana Sini Akhirnya Pada Jam Dua Malam Ada Temen Saya Yang Bernama Budi Temanku Yang Bernama Budi Ini Adalah Seorang Yang Penakut Disamping Itu Dia Bilang Kalau Nanti Dia Dicari Orang Tuanya Dimarahi Dimarahi Kalau Terlalu Malam Sekali Atau Terlalu Pagi Padahal Ini Nanti Kalau Pulang Sampai Sana Juga Pagi Untuk Itu Kita Pamit Ratno Pamit Dan Dipamitkan Ke Bapaknya Karena Tentunya Orang Tuanya Sudah Pada Tidur Akhirnya Bersepuluh Kita Pulang Lagi Ke Kota Berjalan Berjalan Biasa Bareng Bareng Dengan Candaria Dan Tibalah Memasuki Di Hutan Karet Itu Alas Karet Terjadi Pacu Memacu Aku Kebetulan Bonceng Dengan Si Budi Ini Waduh Mesti Kiri Dewi Ini Iya Karena Buji Ini Motornya Juga Tidak Begitu Kencang Ketika Kebut Kebutan Tadi Pun Tertinggal Di Belakang Aku Ada Di Belakang Tak Lihat Kebelakang Saat Tadi Juga Sepertinya Tidak Apa-apa Namun Memasuki Hutan Karit Ini Akhirnya Kebut Kebutan Terjadi Lagi Wush Wush Waduh Pokoknya Ambil Paling Cepat Kembali Aku Ada Di Belakang Si Budi Motonya Betul-betul Memang Tidak Bisa Untuk Lari Sudah Ketinggal Jauh Sudah Tidak Kelihatan Motor-motor Teman-temanku Yang lain Sudah Tidak Kelihatan Akhirnya Aku Dan Budi Berjalan Sendiri Aku Bonceng Dan Enggak Usah Tergesa-gesa Santai Saja Ku Ingatkan Budi Untuk Tidak Usah Ngebut-ngebut Suatu Ketika Di Deban Jalan Itu Berdiri Pocong Betul Pocong Gila Temanku Akhirnya Jalan Motornya Itu Mubat Mabit Ke piri Ke kanan Berhenti Akhirnya Dia rem Berhenti Sudah Mendodok Ngerodok Badannya Megigil Semua Sudah Kamu Mengendarainya Kita Lihat Dari Jauh Kelihatan Pocong Masih Berdiri Di Tengah Jalan Masih Berdiri Akhirnya Kugantikan Aku Yang Nyetir Sudah Kamu Pejamkan Mata Saja Aku Yang Nyetir Si Bodi Ribut Wah Nanti Gimana Jadi Gimana Sudah Kamu Diam Saja Tapi Terlihat Sekali Dia Pegangan Perut Saya Ini Dengan Tangannya Ngogol Ngogol Ngigil Ngigil Bener Bener Terodok Dan Akhirnya Kurasakan Di Jok Motor Ini Kok Basah Waduh Aku Berdiri Ternyata Sipu Ding Ngompol Waduh Wah Betul Betul Ini Udah Kamu Sini Dulu Punya Sabu Tangan Enggak Wah Ini Diambil Sabu Tangan Jok Nya Dilap Dilapis Akhirnya Pakai Sabu Tangannya Jok Dilapis Sehingga Kering Kembali Udah Buang Saja Sabu Tangan Mur Situ Waduh Bener Bener Ngompol Ini Si Budi Ini Sudah Karena Sudah Kering Jok Pejam Pejamkan Matamu Saja Dan Dia Melihat Nggak Usah Melihat Kedepan Kamu Pejamkan Saja Masih Ada Itu Depan Masih Ada Memang Budi Tak Suruh Pejamkan Mata Saat Takutnya Malah Kalau Pingsan Aku Jaga Jangan Sampai Dia Pingsan Repot Nanti Malah Akhirnya Seperti Biasanya Aku Selalu Ingat Apa Kata Bapakku Terjang Terjang Kamu Jangan Takut Tapi Kamu Juga Jangan Nantang Inilah Pelajaran Yang Paling Sulit Tidak Takut Namun Tidak Menantang Akhirnya Aku Ambil Nafas Seperti Biasanya Aku Ambil Nafas Sudah Kulihat Di depan Masih Tetap Ada Dan Kutenangkan Hatiku Dan Juga Aku Tidak Menantang Dia Namun Aku Akan Menuju Kesana Akhirnya Motorku Geber Weng 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 Maju Bismillah Maju Aku Wush Akhirnya Potong ini Loncat ke atas Terbang Terbang Melewati Kami Di atasnya Ke belakang Wush Sudah aman Ternyata Dia kabur Pikirku Kembali Depan Terlihatan Jalan Dari Solot Lampu Motor Temanku Budi Ini Walaupun Lampunya Tidak Terang Beneran Namun Masih Bisa Melihat Sudah Aku Berlinggang Kedepan Wush Namun Namun Tapi Tapi Kembali Si Budi Ngeruduk Ngogol Ngigil Goyang Semuanya Motor Tak terkendali Kiri Kanan Akhirnya Aku berhenti Wush Kuhentikan Motor ini Kenapa Kamu Kenapa Kamu Aku Dikundeli Aku Dikundeli Aku Dikocei Aku Dikocei Ternyata Dia Bajunya Dipegangi Oleh Si Pocong Itu Padahal Aku sendiri Sudah Tidak Melihat Pocong Itu Namun Temanku Masih Tetap Melihat Coba Buka Matamu Buka Dia Melihat Gigil Semakin Menggigil Wah Akhirnya Aku Ingat Kata Bapakku Kutepuk Tengkuk Keras Dan Aku Teriak Ke Temanku Seperti Membentak Wah Wah Joddy Wah Joddy Kamu Jangan Takut Kamu Jangan Takut Akhirnya Dia Agak Sedikit Tenang Kamu Jangan Takut Dah Pejam Pejam Matamu Ambil Lapas Tak Tenangkan Temanku Untuk Bagaimana Dia Bisa Mengkondisikan Badanya Inilah Yang Paling Sulit Untuk Menenangkan Temanku Dalam Keadaan Gelap Gulita Kiri Kanan Tidak Ada Apa-apa Hanya Pohon Pohon Karet Dan Juga Di jalan Ini Tidak Ada Yang Lewat Akhirnya Pejamkan Mata Terus Temanku Akhirnya Berusaha Setelah Itu Temanku Taksung Membuka Matanya Pelan-pelan Lihat Masih Ada Tidak Sudah Tidak Ada Oke Aku Kasih Tahu Kamu Jangan Takut Biasa Saja Namun Kamu Juga Tidak Menantang Ibaratnya Seperti Itu Biasa Saja Sepertinya Kamu Akhirnya Temanku Menjadi Tenang Kembali Oke Siap Kita Pulang Ya Dia Sudah Tenang Sudah Tenang Kembali Akhirnya Aku Laju Motorku Sampai Ke Kota Dan Aku Ke rumah Temanku Lantar Inilah Yang Menjadi Masalah Lagi Karena Dia Enggak Berani Pulang Akhirnya Ku Antar Dia Ke Rumah Ku Pejar Motor Yang Aku Pulang Kisah 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 King Finish inilah Cook invisible Du Temanku Du Des Kanye industri your